Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat sata salam semoga terjurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah penuh hikmah dari Abu Nawas, seorang tokoh legendaris yang terkenal karena kecerdasannya dalam menghadapi tantangan. Kisah yang akan kita sampaikan kali ini berjudul Abu Nawas dan tantangan membuat istana dari bayangan. Pada suatu hari, Abu Nawas dihadapkan pada sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. Seorang raja yang kaya dan berkuasa menantangnya untuk membangun sebuah istana. Namun bukan istana biasa, melainkan sebuah istana yang terbuat dari bayangan. Tentu saja, tantangan ini diberikan bukan untuk mengagumi kebijaksanaan Abu Nawas, melainkan untuk mengujinya dengan tugas yang sepertinya tak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Namun seperti yang kita tahu, Abu Nawas tidak pernah gentar. Dengan kecerdikannya ia menerima tantangan itu, dan bagaimana caranya Abu Nawas melesaikan tantangan ini, dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah unik ini. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil menghadap raja yang dikenal kaya raya namun senang mempermainkan rakyatnya dengan tantangan-tantangan yang aneh. Raja ini selalu merasa terhibur dengan melihat orang-orang kebingungan menghadapi perintah-perintahnya yang sulit. Namun, dia juga tahu bahwa Abu Nawas berbeda. Kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas seringkali membuatnya lolos dari tantangan-tantangan yang tak mungkin diselesaikan oleh orang lain. Kali ini, raja sudah menyiapkan tantangan baru yang tampaknya mustahil. Setelah Abu Nawas berdiri di hadapannya, sang raja mengumumkan tantangan itu dengan senyum penuh kemenangan. Abu Nawas, aku ingin kau membuatkan sebuah istana untukku, kata raja dengan nada yang angkuh. Abu Nawas mengangkat alisnya, sedikit curiga. Wahai paduka, sudah banyak istana megah di kerajaan ini. Apalagi yang bisa hamba bangun untuk tuan. Raja tersenyum licik, lalu melanjutkan. Tapi bukan sembarang istana yang aku inginkan. Abu Nawas, aku ingin kau membuatkan istana yang terbuat dari bayangan. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir keras. Tantangan ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bisa membangun istana yang hanya terbuat dari bayangan. Raja menunggu dengan tatapan penuh kemenangan. Yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos dari tugasnya. Ampun tuanku, istana dari bayangan bukanlah perkara mudah, kata Abu Nawas sambil menunduk seolah-olah menyerah. Raja tertawa, merasa puas. Aku tahu itu, Abu Nawas. Namun jika kau gagal, kau tahu hukuman yang akan menantimu. Abu Nawas tahu bahwa ini bukan segedar lelukan saja. Tapi jika ia tidak bisa memenuhi permintaan ini, raja tak akan segan menghukumnya. Tapi Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal. Ia memenangkan, ia menenangkan pikirannya sejenak, lalu mendengar dengan penuh keyakinan. Baiklah tuanku, kata Abu Nawas. Hamba akan membangun istana dari bayangan yang tuan inginkan. Namun ada satu syarat yang hamba ajukan. Raja menyipitkan matanya penasaran. Syarat apa yang kau inginkan, Abu Nawas? Hamba memerlukan bahan utama dari istana tersebut, yaitu bayangan. Hamba mohon agar tuanku dapat menyediakan bayangan yang cukup untuk dibangun menjadi istana, kata Abu Nawas dengan wajah yang serius. Raja tampak bingung, bayangan, apa maksudmu? Abu Nawas mengangguk, ya tuanku, hamba tidak dapat menciptakan bayangan dari ketiadaan. Jadi hamba memerlukan bayangan yang cukup besar dan padat agar dapat disusun menjadi istana yang tuanku inginkan. Oleh sebab itu, hamba memohon agar tuan menghadirkan matahari dan mempersiapkan bayangan yang cukup besar. Raja terdiam mencoba memahami permintaan Abu Nawas yang rumit itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, Baiklah, aku akan mengatur tempat yang tepat di lapangan istana pada tengah hari ketika bayangan terbesar terbentuk. Abu Nawas tersenyum, terima kasih tuanku, namun hamba mohon istana dari bayangan itu harus berada di tempat yang sesuai dengan keinginan tuan, karena bayangan hanya muncul ketika cahaya ada. Maka hamba perlu tempat yang selalu terang sepanjang hari. Raja yang merasa telah menonjok, memocokkan Abu Nawas mulai merasa kebungungan. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, Tuhanku, bayangan hanya muncul ketika ada cahaya. Maka untuk membuat istana bayangan ini, Tuhan perlu memastikan bahwa matahari atau cahaya terang lainnya selalu ada. Ini berarti istana dari bayangan yang Tuhan inginkan harus berada di tempat yang selalu terang dan tidak boleh berada dalam kegelapan, karena tanpa cahaya bayangan akan hilang. Raja mulai merasa kesal karena mulai memahami bahwa permintaan ini sangat sulit, bahkan untuk dirinya yang berkuasa. Namun, karena gengsi, ia mencoba untuk melanjutkan. Baiklah, Abu Nawas, aku akan menyediakan tempat yang terang, apalagi yang kau perlukan. Abu Nawas tersenyum licik, Yang terakhir, Tuhanku, hamba membutuhkan penjaga untuk menjaga istana bayangan ini, agar tidak hilang jika bayangannya bergeser atau menghilang karena perubahan cuaca. Raja mulai merasa marah karena banyak dari bahwa permintaan Abu Nawas hanyalah permainan kata-kata untuk menghindari tantangan yang ia berikan. Yang ia berikan, Abu Nawas, kau menipuku. Abu Nawas menjawab dengan tenang, Ampun, Tuhanku, hamba hanya mengikuti perintah Tuhanku. Hamba diminta membuat istana dari bayangan. Namun, bayangan itu adalah ciptaan Allah yang bergantung pada cahaya. Jika Tuhan tidak bisa menyediakan bayangan yang tetap, maka bagaimana mungkin hamba bisa membangunnya? Raja akhirnya menyadari bahwa tantangan yang ia berikan memang tidak masuk akal. Bahkan untuk orang secerdas Abu Nawas. Ia tertawa keras dan akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil membuatnya takhluk dengan kecerdikannya. Ia pun membatalkan tantangan itu dan mengampuni Abu Nawas. Dan sejak saat itu, Raja semakin menghargai kecerdikan Abu Nawas dan berhenti memberinya tantangan yang tak masuk akal. Setelah pertemuan itu, Raja tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Abu Nawas selalu berhasil lolos dari tantangan apapun yang diberikannya. Meskipun Raja telah mengakui kecerdasan Abu Nawas, di lubuk hatinya ia masih merasa tertantang. Ia ingin melihat seberapa jauh Abu Nawas akan berusaha jika diberi tantangan yang lebih sulit lagi. Beberapa hari setelah insiden istana bayangan, Raja pun memanggil Abu Nawas kembali. Saat Abu Nawas tiba di hadapannya, Raja tersenyum lebar dengan tatapan penuh intrik. Abu Nawas, kau memang berhasil meloloskan diri dari tantangan istana bayangan. Tapi kali ini aku punya tantangan baru untukmu. Tantangan ini adalah bukti dari kebesaran kerajaan kita, dan aku ingin kau melaksanakannya dengan segala cara. Abu Nawas mengerutkan kening berpikir bahwa Raja belum puas dengan segala rencananya yang lalu. Namun ia tidak bisa menolak perintah Raja, maka ia pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas, aku ingin kau membangun sebuah jembatan dari istana ini hingga ke ujung perbukitan di istana. Kata Raja sambil menuju ke arah pegunungan yang jauh, jembatan itu harus indah, kokoh, dan terlihat begah. Tapi ingat, ini jembatan itu tidak boleh terbuat dari kayu, batu, atau bahan lainnya yang biasa digunakan. Kau harus membangunnya dari asap. Abu Nawas tersentak, jembatan dari asap, bukankah itu sama mustahilnya dengan membuat istana dari bayang. Namun, ia segera menyadari bahwa Raja memang tidak benar-benar ingin melihat jembatan dari asap. Raja hanya ingin mengujinya kembali, berharap bahwa kali ini Abu Nawas akan menyerah dan kehabisan akal. Tetapi Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Dengan sikap yang tenang, ia membukukan badan dan berkata, Baiklah Tuhan ku, hamba akan membangun jembatan dari asap seperti yang Tuhan inginkan. Tapi hamba memerlukan beberapa persiapan. Persiapan apa yang kau butuhkan kali ini Abu Nawas? Tanya Raja dengan nada yang tidak sabar. Tuhan ku, untuk membangun jembatan dari asap yang kokoh dan megah, hamba membutuhkan tiga hal. Kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Yang pertama, hamba memerlukan api terbesar yang bisa Tuhan nyalakan di istana ini agar asapnya cukup untuk menciptakan jembatan yang panjang. Raja menganggu. Itu bisa diatur. Lalu, apa yang kedua? Kedua, hamba memerlukan angin yang selalu berhembus dalam satu arah saja agar asapnya tidak terurai dan bisa membentuk jembatan yang kokoh. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Raja mulai curiga. Tetapi ia tetap menyetujui. Baiklah, angin akan kami atur agar selalu berhembus ke arah yang sama. Abu Nawas kemudian menganggu, tersenyum dengan hormat. Terakhir, hamba memerlukan bantuan semua orang di kerajaan. Hamba ingin semua orang meniup asap tersebut dengan cara yang teratur agar asapnya tidak menghilang dan tetap berada di jalur yang telah hamba tentukan. Raja mulai menyadari jebakan Abu Nawas. Bagaimana mungkin ia bisa mengatur angin atau membuat semua orang di kerajaan ini meniup asap dalam satu arah agar tetap membentuk jembatan. Ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi menggunakan kepandainya untuk menunjukkan bahwa perintah raja itu mustahil untuk dilakukan. Raja pun mulai berpikir keras. Tidak mungkin untuk memenuhi permintaan Abu Nawas tanpa membuat dirinya terlihat konyol di depan rakyatnya. Dengan hati yang sedikit kesal, ia akhirnya berkata, Abu Nawas, aku mengerti maksudmu. Kau telah menunjukkan bahwa jembatan dari asap memang tidak mungkin dibangun. Baiklah, aku akan membatalkan tantangan ini. Namun, Abu Nawas menunduh hormat dan menjawab dengan suara yang rendah. Ampun tuanku, bukannya hamba menolak perintah. Tetapi hamba hanya ingin menunjukkan bahwa terkadang tantangan yang tampaknya besar dan mustahil hanyalah ilusi. Tidak semua keinginan dapat dibujudkan begitu saja. Mendengar jawaban dari Abu Nawas, Raja pun terdiam berpikir dalam-dalam. Kali ini ia mulai melihat Abu Nawas dengan cara yang berbeda. Ia bukan hanya seorang cerdik yang mampu menghindar dari tantangan, tetapi juga seorang yang memiliki kebijaksanaan dalam melihat segala hal dalam sudut pandang yang berbeda. Raja menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada tantangan-tantangan yang aneh dan mustahil untuk menguji rakyatnya. Padahal sebagai Raja, tugasnya adalah membimbing rakyatnya dengan cara yang bijaksana, dan ia pun menatap Abu Nawas dengan pandangan yang lebih lembut. Abu Nawas, kata Raja dengan nada yang lebih lembut, Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kebijaksanaan tidak selalu berasal dari kekuasaan atau kekayaan, tetapi dari cara kita memandang setiap persoalan dengan hati yang akal yang cernih. Aku berterima kasih atas pelajaran yang ku berikan hari ini. Abu Nawas tersenyum bersyukur bahwa Raja akhirnya memahami maksudnya. Sejak hari itu, Raja tidak lagi memberikan tantangan-tantangan aneh kepada rakyatnya. Sebaliknya, ia mulai mencari cara untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dan demikianlah Abu Nawas berhasil mengubah hati sang Raja, bukan hanya dengan kecerdikannya, tetapi juga dengan kebijaksanaannya yang mampu menyentuh hati orang yang berkuasa. Setelah kejadian tersebut, Raja mulai merenungkan segala perbuatannya selama ini. Ia menyadari bahwa ia telah sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguji dan mempermainkan rakyatnya, termasuk Abu Nawas. Hanya demi kesenangan pribadi. Namun, setiap kali ia mencoba menjebak Abu Nawas justru kepintaran dan kebijaksanaan Abu Nawas yang membuatnya selalu berhasil lolos. Raja pun menjadi penasaran, sebenarnya apa yang membuat Abu Nawas mampu berpikir secepat itu dan mengatasi tantangan yang bahkan dihanggap mustahil. Maka, pada suatu sore, ia memanggil Abu Nawas lagi. Bukan untuk memberinya tantangan, tetapi untuk berbicara dari hati ke hati. Abu Nawas kata Raja dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana kau bisa selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit yang aku berikan kepadamu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Ampun tuanku, hamba hanyalah seorang hamba yang berusaha berpikir dengan sederhana dan menggunakan apa yang Allah berikan. Setiap kali menghadapi tantangan, hamba mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dan dengan cara itu, solusi seringkali menjadi lebih mudah untuk ditemukan. Raja terdiam sejenak merenungkan jawaban Abu Nawas, Jadi, kau selalu berpikir dari sudut pandang yang berbeda, tanyaannya masih belum sepenuhnya paham. Betul tuanku, jawab Abu Nawas. Seringkali kita terjebak pada apa yang tampak di depan mata, dan lupa bahwa ada banyak cara lain untuk melihat sesuatu, seperti tantangan istana dari bayangan yang paduka berikan. Paduka meminta hamba membuat istana dari bayangan, tetapi bayangan hanyalah ilusi yang tidak bisa dipegang. Karena itulah hamba menantang paduka untuk menyediakan bayangan yang cukup padat, agar hamba dapat memenuhinya. Raja menganggu perlahan, jadi, maksudmu masalah yang tampak besar terkadang hanya sebuah ilusi. Abu Nawas tersenyum bijaksana, Betul tuanku, terkadang masalah tampak lebih besar dari yang sebenarnya, dan kita hanya perlu berpikir cernih untuk melihat solusinya. Banyak hal di dunia ini yang tampak nyata, namun sebenarnya hanyalah bayangan belakang. Dengan sedikit kebijaksanaan, kita bisa melihat kebenaran di balik ilusi tersebut. Raja semakin terkesan dengan penjelasan Abu Nawas. Malam itu, ia memutuskan untuk merenungkan di kamarnya. Untuk merenung di kamarnya, mencoba memaknai apa yang telah ia pelajari dari Abu Nawas. Ia menyadari bahwa, kekuasaan dan kemenjahan diberkataan, lakang ini ia anggap segalanya hanyalah sementara. Seperti bayangan yang akan menghilang, begitu malam tiba. Hari demi, hari berlalu. Dan Raja mulai mengubah cara pandangnya, terhadap kehidupan dan kerajaannya. Ia tak lagi memberikan tantangan yang aneh kepada rakyatnya, melangginkan fokus pada bagaimana memperbaiki kehidupan rakyatnya. Ia mulai memimpin dengan kebijaksanaan, memperhatikan keluhan-keluhan mereka, dan berusaha membuat keputusan yang lebih baik, yang lebih bijak, dan adil. Perubahan ini pun mesti disambut dengan penuh syukur oleh rakyatnya. Mereka mulai merasakan keadilan dan kedamaian dalam kerajaan. Dan berkat pengaruh dari Abu Nawas, kerajaan itu menjadi lebih sejahtera dan makmur dari sebelumnya. Namun, meskipun Raja tak lagi memberikan tantangan yang aneh, ia tetap menghormati Abu Nawas, dan sesekali memanggilnya untuk berbincang. Dari perbincangan-perbincangan itu, Raja belajar banyak tentang kehidupan, tentang bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai, dan dihormati oleh rakyatnya. Beberapa tahun kemudian, pada suatu hari, Raja mengundang Abu Nawas ke istanyiannya sekali lagi. Kali ini, ia hanya ingin mengucapkan terima kasih. Abu Nawas, aku ingin mengucapkan terima kasih atas segala pelajaran yang telah kau berikan kepadaku. Tanpa nasihat dan kebijaksanaanmu, mungkin aku masih akan menjadi Raja yang memerintah dengan kesombongan. Kau telah membuka mataku, dan mengajarkan banyak hal, kata Raja dengan tulus. Abu Nawas tersenyum, penuh hormat, dan menjawab, Ampun Tuhanku, Amba hanya hamba Allah yang lemah. Semua kebijaksanaan datangnya dari Allah, dan hamba hanya berusaha menyampaikan apa yang hamba ketahui. Raja terharu mendengar kata-kata dari Abu Nawas. Ia pun, mulai, Raja terharu mendengar kata-kata dari Abu Nawas. Ia pun memberikan gelar kehormatan kepada Abu Nawas sebagai penasihat agung kerajaan. Meskipun Abu Nawas tidak terlalu memperdulikan gelar tersebut, bagi Abu Nawas, kebahagiaan terbesar adalah melihat Raja dan rakyat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Seiring berjalannya waktu, nama Abu Nawas menjadi legenda di seluruh penjuru kerajaan. Cerita tentang kepintarannya, kebijaksanaannya, dan segala tantangan yang ia hadapi menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak di seluruh negeri tumbuh mendengarkan cerita tentang Abu Nawas yang membuat istana dari bayangan, membangun jembatan dari asap, dan banyak tantangan lainnya yang menunjukkan kecerdikannya. Akhirnya, Abu Nawas pun berpulang ke Rahmatullah. Seluruh rakyat berduka atas kepergiannya, termasuk sang Raja, yang merasa kehilangan seorang sahabat sekaligus penasehat yang paling bijaksana. Sebagai bentuk penghormatan, Raja memerintahkan agar dibangun sebuah taman indah di dengat istana, yang dinamakan Taman Bayangan Abu Nawas. Taman itu dirancang sedemikian rupa, sehingga setiap sore hari, setiap matahari hampir tenggelam, bayangan pepohonan di taman itu tersebut membentuk siluet yang tampak seperti istana. Taman Bayangan Abu Nawas menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh rakyat kerajaan untuk mengenang kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas. Di sana, orang-orang duduk dan berbincang, berbagi cerita tentang kehidupan dan hikmah yang dapat mereka ambil dari kisah-kisah Abu Nawas. Taman itu bukan sekedar taman, tetapi simbol dari kebijaksanaan dan kepintaran yang melampaui masa. Dan begitulah, meskipun Abu Nawas telah tiada, namun kisahnya tetap hidup, menyebarkan kebijaksanaan dan inspirasi bagi generasi ke generasi yang akan datang. Abu Nawas mungkin tidak pernah benar-benar membuat istana dari bayangan, tetapi melalui kebijaksanaannya, ia meninggalkan istana dalam hati setiap orang. Sebuah istana kebijaksanaan yang tidak akan pernah pudar selama bayangan masih ada dan cerita tentangnya tetap hidup. Taman. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil menghadap raja yang dikenal kaya raya namun senang mempermainkan rakyatnya dengan tantangan-tantangan yang aneh. Raja ini selalu merasa terhibur dengan melihat orang-orang kebingungan menghadapi perintah-perintahnya yang sulit. Namun, dia juga tahu bahwa Abu Nawas berbeda. Kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas seringkali membuatnya lolos dari tantangan-tantangan yang tak mungkin diselesaikan oleh orang lain. Kali ini, raja sudah menyiapkan tantangan baru yang tampaknya mustahil. Setelah Abu Nawas berdiri di hadapannya, sang raja mengumumkan tantangan itu dengan senyum penuh kemenangan. Abu Nawas, aku ingin kau membuatkan sebuah istana untukku, kata raja dengan nada yang angkuh. Abu Nawas mengangkat alisnya, sedikit curiga. Wahai paduka, sudah banyak istana megah di kerajaan ini. Apalagi yang bisa hamba bangun untuk tuan. Raja tersenyum licik, lalu melanjutkan. Tapi bukan sembarang istana yang aku inginkan, Abu Nawas. Aku ingin kau membuatkan istana yang terbuat dari bayangan. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir keras. Tantangan ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bisa membangun istana yang hanya terbuat dari bayangan. Raja menunggu dengan tatapan penuh kemenangan. Yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos dari tugasnya. Ampun tuanku, istana dari bayangan bukanlah perkara mudah, kata Abu Nawas sambil menunduk seolah-olah menyerah. Raja tertawa, merasa puas. Aku tahu itu, Abu Nawas. Namun jika kau gagal, kau tahu hukuman yang akan menantimu. Abu Nawas tahu bahwa ini bukan segedar lelukan saja. Tapi jika ia tidak bisa memenuhi permintaan ini, Raja tak akan segan menghukumnya. Tapi Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal. Ia memenangkan, ia menenangkan pikirannya sejenak, lalu mendengar dengan penuh keyakinan. Baiklah tuanku, kata Abu Nawas. Hamba akan membangun istana dari bayangan yang tuan inginkan. Namun ada satu syarat yang hamba ajukan. Raja menyipitkan matanya penasaran. Syarat apa yang kau inginkan, Abu Nawas? Hamba memerlukan bahan utama dari istana tersebut, yaitu bayangan. Hamba mohon agar tuanku dapat menyediakan bayangan yang cukup untuk dibangun menjadi istana, kata Abu Nawas dengan wajah yang serius. Raja tampak bingung, bayangan, apa maksudmu? Abu Nawas menganggu, Ya tuanku, hamba tidak dapat menciptakan bayangan dari ketiadaan. Jadi hamba memerlukan bayangan yang cukup besar dan padat agar dapat disusun menjadi istana yang tuanku inginkan. Oleh sebab itu, hamba memohon agar tuan menghadirkan matahari dan mempersiapkan bayangan yang cukup besar. Raja terdiam mencoba memahami permintaan Abu Nawas yang rumit itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, Baiklah, aku akan mengatur tempat yang tepat di lapangan istana pada tengah hari ketika bayangan terbesar terbentuk. Abu Nawas tersenyum, Terima kasih tuanku, namun hamba mohon, istana dari bayangan itu harus berada di tempat yang sesuai dengan keinginan tuan, karena bayangan hanya muncul ketika cahaya ada. Maka hamba perlu tempat yang selalu terang sepanjang hari. Raja yang merasa telah menonjok, memojokkan Abu Nawas mulai merasakan kebungungan. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, Tuhanku, bayangan hanya muncul ketika ada cahaya. Maka, untuk membuat istana bayangan ini, tuan perlu memastikan bahwa matahari atau cahaya terang lainnya selalu ada. Ini berarti istana dari bayangan yang tuan inginkan harus berada di tempat yang selalu terang dan tidak boleh berada dalam kegelapan, karena tanpa cahaya bayangan akan hilang. Raja mulai merasa kesal karena mulai memahami bahwa permintaan ini sangat sulit, bahkan untuk dirinya yang berkuasa. Namun, karena gengsi, ia mencoba untuk melanjutkan. Baiklah, Abu Nawas, aku akan menyediakan tempat yang terang, apalagi yang kau perlukan. Abu Nawas tersenyum licik, yang terakhir, tuanku, hamba membutuhkan penjaga untuk menjaga istana bayangan ini agar tidak hilang jika bayangannya bergeser atau menghilang karena perubahan cuaca. Raja mulai merasa marah karena banyak dari bahwa permintaan Abu Nawas hanyalah permainan kata-kata untuk menghindari tantangan yang ia berikan. Yang ia berikan, Abu Nawas, kau menipuku. Abu Nawas menjawab dengan tenang, ampun tuanku, hamba hanya mengikuti perintah tuanku. Hamba diminta membuat istana dari bayangan. Namun bayangan itu adalah ciptaan Allah yang bergantung pada cahaya. Jika tuan tidak bisa menyediakan bayangan yang tetap, maka bagaimana mungkin hamba bisa membangunnya. Raja akhirnya menyadari bahwa tantangan yang ia berikan memang tidak masuk akal. Bahkan untuk orang secerdas Abu Nawas. Ia tertawa keras dan akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil membuatnya takhluk dengan kecerdikannya. Ia pun membatalkan tantangan itu dan mengampuni Abu Nawas. Dan sejak saat itu, Raja semakin menghargai kecerdikan Abu Nawas dan berhenti memberinya tantangan yang tak masuk akal. Setelah pertemuan itu, Raja tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Abu Nawas selalu berhasil lolos dari tantangan apapun yang diberikannya. Meskipun Raja telah mengakui kecerdasan Abu Nawas di lubuk hatinya ia masih merasa tertantang. Ia ingin melihat seberapa jauh Abu Nawas akan berusaha jika diberi tantangan yang lebih sulit lagi. Beberapa hari setelah insiden istana bayangan, Raja pun memanggil Abu Nawas kembali. Saat Abu Nawas tiba di hadapannya, Raja tersenyum lebar dengan tatapan penuh intrik. Abu Nawas, kau memang berhasil meloloskan diri dari tantangan istana bayangan. Tapi kali ini aku punya tantangan baru untukmu. tantangan ini adalah bukti dari kebesaran kerajaan kita dan aku ingin kau melaksanakannya dengan segala cara. Abu Nawas mengerutkan kening berpikir bahwa Raja belum puas dengan segala rencananya yang lalu. Namun, ia tidak bisa menolak perintah Raja, maka ia pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas, aku ingin kau membangun sebuah jembatan dari istana ini hingga ke ujung perbukitan di istana. Kata Raja sambil menuju ke arah pegunungan yang jauh, jembatan itu harus indah, kokoh, dan terlihat begah. Tapi, ingat, ini jembatan itu tidak boleh terbuat dari kayu, batu, atau bahan lainnya yang biasa digunakan. Kau harus membangunnya dari asap. Abu Nawas tersentak, jembatan dari asap bukankah itu sama mustahilnya dengan membuat istana dari bayang. Namun, ia segera menyadari bahwa Raja memang tidak benar-benar ingin melihat jembatan dari asap. Raja hanya ingin mengujinya kembali, berharap bahwa kali ini Abu Nawas akan menyerah dan kehabisan akal. Tetapi, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Dengan sikap yang tenang, ia membukukan badan dan berkata baiklah tuanku, amba akan membangun jembatan dari asap seperti yang tuanku inginkan. Tapi, hamba memerlukan beberapa persiapan. Persiapan apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas? Tanya Raja dengan nada yang tidak sabar. Tuanku, untuk membangun jembatan dari asap yang kokoh dan megah, hamba membutuhkan tiga hal. Kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Yang pertama, hamba memerlukan api terbesar yang bisa Tuhan nyalakan di istana ini agar asapnya cukup untuk menciptakan jembatan yang panjang. Raja menganggu, itu bisa diatur. Lalu, apa yang kedua? Kedua, hamba memerlukan angin yang selalu berhembus dalam satu arah saja agar asapnya tidak terlurai dan bisa membentuk jembatan yang kokoh. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Raja mulai curiga, tetapi ia tetap menyetujui, baiklah, angin akan kami atur agar selalu berhembus ke arah yang sama. Abu Nawas kemudian menganggu, tersenyum dengan hormat. Terakhir, hamba memerlukan bantuan semua orang di kerajaan ini. Hamba ingin semua orang meniup asap tersebut dengan cara yang teratur agar asapnya tidak menghilang dan tetap berada di jalur yang telah hamba tentukan. Raja mulai menyadari jebakan Abu Nawas bagaimana mungkin ia bisa mengatur angin atau membuat semua orang di kerajaan ini meniup asap dalam satu arah agar tetap membentuk jembatan. Ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi menggunakan kepandainya untuk menunjukkan bahwa perintah raja itu mustahil untuk dilakukan. Raja pun mulai berfikir keras tidak mungkin untuk memenuhi permintaan Abu Nawas tanpa membuat dirinya terlihat konyol di depan rakyatnya. Dengan hati yang sedikit kesal ia akhirnya berkata Abu Nawas aku mengerti maksudmu kau telah menunjukkan bahwa jembatan dari asap memang tidak mungkin dibangun baiklah aku akan membatalkan tantangan ini. Namun Abu Nawas menunduh hormat dan menjawab dengan suara yang rendah Ampun tuanku bukannya hamba menolak perintah tetapi hamba hanya ingin menunjukkan bahwa terkadang tantangan yang tampaknya besar dan mustahil hanyalah ilusi tidak semua keinginan dapat dibujudkan begitu saja. Mendengar jawaban dari Abu Nawas raja pun terdiam berfikir dalam-dalam kali ini ia mulai melihat Abu Nawas dengan cara yang berbeda ia bukan hanya seorang cerdik yang mampu menghindar dari tantangan tetapi juga seorang yang memiliki kebijaksanaan dalam melihat segala hal dalam sudut pandang yang berbeda raja menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada tantangan-tantangan yang aneh dan mustahil untuk menguji rakyatnya padahal sebagai raja tugasnya adalah membimbing rakyatnya dengan cara yang bijaksana dan ia pun menatap Abu Nawas dengan pandangan yang lebih lembut Abu Nawas kata raja dengan nada yang lebih lembut kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kebijaksanaan tidak selalu berasal dari kekuasaan atau kekayaan tetapi dari cara kita memandang setiap persoalan dengan hati yang akal yang cernih aku berterima kasih atas pelajaran yang ku berikan hari ini Abu Nawas tersenyum bersyukur bahwa raja akhirnya memahami maksudnya sejak hari itu raja tidak lagi memberikan tantangan tantangan aneh kepada rakyatnya sebaliknya ia mulai mencari cara untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya dan demikianlah Abu Nawas berhasil mengubah hati sang raja bukan hanya dengan kecerdikannya tetapi juga dengan kebijaksanaannya yang mampu menyentuh hati orang yang berkuasa setelah kejadian tersebut raja mulai merenungkan segala perbuatannya selama ini ia menyadari bahwa ia telah sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguji dan mempermainkan rakyatnya termasuk Abu Nawas hanya demi kesenangan pribadi namun setiap kali ia mencoba menjebak Abu Nawas justru kepintaran dan kebijaksanaan Abu Nawas yang membuatnya selalu berhasil lolos raja pun menjadi penasaran sebenarnya apa yang membuat Abu Nawas mampu berfikir secepat itu dan mengatasi tantangan yang bahkan dihanggap mustahil maka pada suatu sore ia memanggil Abu Nawas lagi bukan untuk memberinya tantangan tetapi untuk berbicara dari hati ke hati Abu Nawas kata raja dengan nada yang lebih lembut dari biasanya aku ingin bertanya kepadamu bagaimana kau bisa selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit yang aku berikan kepadamu Abu Nawas tersenyum dan menjawab ampun tuanku hamba hanyalah seorang hamba yang berusaha berfikir dengan sederhana dan menggunakan apa yang Allah berikan setiap kali menghadapi tantangan hamba mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dan dengan cara itu solusi seringkali menjadi lebih mudah untuk ditemukan raja terdiam sejenak merenungkan jawaban Abu Nawas jadi kau selalu berfikir dari sudut pandang yang berbeda tayanya masih belum sepenuhnya paham betul doanku jawab Abu Nawas seringkali kita terjebak pada apa yang tampak di depan mata dan lupa bahwa ada banyak cara lain untuk melihat sesuatu seperti tantangan istana dari bayangan yang paduka berikan paduka meminta hamba membuat istana dari bayangan tetapi bayangan hanyalah solusi yang tidak bisa dipegang karena itulah hamba menantang paduka untuk menyediakan bayangan yang cukup padat agar hamba dapat memenuhinya raja menganggu perlahan jadi maksudmu masalah yang tampak besar terkadang hanya sebuah ilusi Abu Nawas tersenyum bijaksana betul tuanku terkadang masalah tampak lebih besar dari yang sebenarnya dan kita hanya perlu berpikir cernih untuk melihat solusinya banyak hal di dunia ini yang tampak nyata namun sebenarnya hanyalah bayangan belaka dengan sedikit kebijaksanaan kita bisa melihat kebenaran dibalik ilusi tersebut raja semakin terkesan dengan penjelasan Abu Nawas malam itu ia memutuskan untuk merenungkan di kamarnya untuk merenung di kamarnya mencoba memaknai apa yang telah ia pelajari dari Abu Nawas ia menyadari bahwa kekuasaan dan kemenjahan penjelasan lakrama ini ia anggap segalanya hanyalah sementara seperti bayangan yang akan menghilang begitu malam tiba hari demi hari berlalu dan raja mulai mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan kerajaannya ia tak lagi memberikan tantangan yang aneh kepada rakyatnya melangginkan fokus pada bagaimana memperbaiki kehidupan rakyatnya ia mulai memimpin dengan kebijaksanaan memperhatikan keluhan-keluhan mereka dan berusaha membuat keputusan yang lebih baik yang lebih bijak dan adil perubahan ini pun disambut dengan penuh syukur oleh rakyatnya mereka mulai merasakan keadilan dan kedamaian dalam kerajaan dan berkat pengaruh dari Abu Nawas kerajaan itu menjadi lebih sejahtera dan makmur dari sebelumnya namun meskipun raja tak lagi memberikan tantangan yang aneh ia tetap menghormati Abu Nawas dan sesekali memanggilnya untuk berbincang dari perbincangan perbincangan itu raja belajar banyak tentang kehidupan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh rakyatnya beberapa tahun kemudian pada suatu hari raja mengundang Abu Nawas ke istaniannya sekali lagi kali ini ia hanya ingin mengucapkan terima kasih Abu Nawas aku ingin mengucapkan terima kasih atas segala pelajaran yang telah kau berikan kepada aku tanpa nasihat dan kebijaksanaanmu mungkin aku masih akan menjadi raja yang memerintah dengan kesombongan kau telah membuka mataku dan mengajarkan banyak hal kata raja dengan tulus Abu Nawas tersenyum penuh hormat dan menjawab ampun tuanku ambah hanya hamba Allah yang lemah semua kebijaksanaan datangnya dari Allah dan hamba hanya berusaha menyampaikan apa yang hamba ketahui raja terharu mendengar kata-kata dari Abu Nawas ia pun mulai ia raja terharu mendengar kata-kata dari Abu Nawas ia pun memberikan gelar kehormatan kepada Abu Nawas sebagai penasihat agung kerajaan meskipun Abu Nawas tidak terlalu memperdulikan gelar tersebut bagi Abu Nawas kebahagiaan terbesar adalah melihat raja dan rakyat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran seiring berjalannya waktu nama Abu Nawas menjadi legenda di seluruh penjuru kerajaan cerita tentang kepintarannya kebijaksanaannya dan segala tantangan yang ia hadapi menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi anak-anak di seluruh negeri tumbuh mendengarkan cerita tentang Abu Nawas yang membuat istana dari bayangan membangun jembatan dari asap dan banyak tantangan lainnya yang menunjukkan kecerdikannya akhirnya Abu Nawas pun berpulang ke Rahmatullah seluruh rakyat berduka atas kepergiannya termasuk sang raja yang merasa kehilangan seorang sahabat sekaligus penasehat yang paling bijaksana sebagai bentuk penghormatan raja memerintahkan agar dibangun sebuah taman indah di dengat istana yang dinamakan taman bayangan Abu Nawas taman itu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap sore hari setiap matahari hampir tenggelam bayangan pepohonan di taman itu tersebut membentuk siluet yang tampak seperti istana taman bayangan Abu Nawas menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh rakyat kerajaan untuk mengenang kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas disana orang-orang duduk dan berbincang berbagi cerita tentang kehidupan dan hikmah yang dapat mereka ambil dari kisah-kisah Abu Nawas taman itu bukan sekedar taman tetapi simbol dari kebijaksanaan dan kepintaran yang melampaui masa dan begitulah meskipun Abu Nawas telah tiada namun kisahnya tetap hidup menyebarkan kebijaksanaan dan inspirasi bagi generasi ke generasi yang akan datang Abu Nawas mungkin tidak pernah benar-benar membuat istana dari bayangan tetapi melalui kebijaksanaannya ia meninggalkan istana dalam hati setiap orang sebuah istana kebijaksanaan yang tidak akan pernah pudar selama bayangan masih ada dan cerita tentangnya tetap hidup taman pada suatu hari Abu Nawas dipanggil menghadap raja yang dikenal kaya raya namun senang mempermainkan rakyatnya dengan tantangan tantangan yang aneh raja ini selalu merasa terhibur dengan melihat orang-orang kebingungan menghadapi perintah-perintahnya yang sulit namun dia juga tahu bahwa Abu Nawas berbeda kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas seringkali membuatnya lolos dari tantangan tantangan yang tak mungkin diselesaikan oleh orang lain kali ini raja sudah menyiapkan tantangan baru yang tampaknya mustahil setelah Abu Nawas berdiri di hadapannya sang raja mengumumkan tantangan itu dengan senyum penuh kemenangan Abu Nawas aku ingin kau membuatkan sebuah istana untukku kata raja dengan nada yang angkuh Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit curiga wahai paduka sudah banyak istana megah di kerajaan ini apalagi yang bisa hamba bangun untuk tuan raja tersenyum licik lalu melanjutkan tapi bukan sembarang istana yang aku inginkan Abu Nawas aku ingin kau membuatkan istana yang terbuat dari bayangan sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir keras tantangan ini jelas tidak masuk akal bagaimana mungkin seseorang bisa membangun istana yang hanya terbuat dari bayangan raja menunggu dengan tatapan penuh kemenangan yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos dari tugasnya ampun tuanku istana dari bayangan bukanlah perkara mudah kata Abu Nawas sambil menunduk seolah-olah menyerah raja tertawa merasa puas aku tahu itu Abu Nawas namun jika kau gagal kau tahu hukuman yang akan menantimu Abu Nawas tahu bahwa ini bukan segedar lelukon saja tapi jika ia tidak bisa memenuhi permintaan ini raja tak akan seken menghukumnya tapi Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal ia memenangkan ia menenangkan pikirannya sejenak lalu mendengar dengan penuh keyakinan baiklah tuanku kata Abu Nawas hamba akan membangun istana dari bayangan yang tuan inginkan namun ada satu syarat yang hamba ajukan raja menyipitkan matanya penasaran syarat apa yang kau inginkan Abu Nawas hamba memerlukan bahan utama dari istana tersebut yaitu bayangan hamba mohon agar tuanku dapat menyediakan bayangan yang cukup untuk dibangun menjadi istana kata Abu Nawas dengan wajah yang serius raja tampak bingung bayangan apa maksudmu Abu Nawas mengangguk ya tuanku hamba tidak dapat menciptakan bayangan dari ketiadaan jadi hamba memerlukan bayangan yang cukup besar dan padat agar dapat disusun menjadi istana yang tuanku inginkan oleh sebab itu hamba memohon agar tuan menghadirkan matahari dan mempersiapkan bayangan yang cukup besar raja terdiam mencoba memahami permintaan Abu Nawas yang rumit itu setelah beberapa saat ia berkata baiklah aku akan mengatur tempat yang tepat di lapangan istana pada tengah hari ketika bayangan terbesar terbentuk Abu Nawas tersenyum terima kasih tuanku namun hamba mohon istana dari bayangan itu harus berada di tempat yang sesuai dengan keinginan tuan karena bayangan hanya muncul ketika cahaya ada maka hamba perlu tempat yang selalu terang sepanjang hari raja yang merasa telah menonjok memocokkan Abu Nawas mulai merasa kebungungan apa maksudmu Abu Nawas Abu Nawas menjelaskan dengan tenang tuanku bayangan hanya muncul ketika ada cahaya maka untuk membuat istana bayangan ini tuan perlu memastikan bahwa matahari atau cahaya terang lainnya selalu ada ini berarti istana dari bayangan yang tuan inginkan harus berada di tempat yang selalu terang dan tidak boleh berada dalam kegelapan karena tanpa cahaya bayangan akan hilang raja mulai merasa kesal karena mulai memahami bahwa permintaan ini sangat sulit bahkan untuk dirinya yang berkuasa namun karena gengsi ia mencoba untuk melanjutkan baiklah Abu Nawas aku akan menyediakan tempat yang terang apalagi yang kau perlukan Abu Nawas tersenyum licik yang terakhir tuanku hamba membutuhkan penjaga untuk menjaga istana bayangan ini agar tidak hilang jika bayangannya bergeser atau menghilang karena perubahan cuaca raja mulai merasa marah karena bayinya dari bahwa permintaan Abu Nawas hanyalah permainan kata-kata untuk menghindari tantangan yang ia berikan yang ia berikan Abu Nawas kau menipuku Abu Nawas menjawab dengan tenang ampun tuanku hamba hanya mengikuti perintah tuanku hamba diminta membuat istana dari bayangan namun bayangan itu adalah ciptaan Allah yang bergantung pada cahaya jika tuan tidak bisa menyediakan bayangan yang tetap maka bagaimana mungkin hamba bisa membangunnya raja raja akhirnya menyadari bahwa tantangan yang ia berikan memang tidak masuk akal bahkan untuk orang secerdas Abu Nawas ia tertawa keras dan akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil membuatnya takhluk dengan kecerdikannya ia pun membatalkan tantangan itu dan mengampuni Abu Nawas dan sejak saat itu raja semakin menghargai kecerdikan Abu Nawas dan berhenti memberinya tantangan yang tak masuk akal setelah pertemuan itu raja tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Abu Nawas selalu berhasil lolos dari tantangan apapun yang diberikannya meskipun raja telah mengakui kecerdasan Abu Nawas di lubuk hatinya ia masih merasa tertantang ia ingin melihat seberapa jauh Abu Nawas akan berusaha jika diberi tantangan yang lebih sulit lagi beberapa hari setelah insiden istana bayangan raja pun memanggil Abu Nawas kembali saat Abu Nawas tiba di hadapannya raja tersenyum lebar dengan tatapan penuh intrik Abu Nawas kau memang berhasil meloloskan diri dari tantangan istana bayangan tapi kali ini aku punya tantangan baru untukmu tantangan ini adalah bukti dari kebesaran kerajaan kita dan aku ingin kau melaksanakannya dengan segala cara Abu Nawas mengerutkan kening berpikir bahwa raja belum puas dengan segala rencananya yang lalu namun ia tidak bisa menolak perintah raja maka ia pun mendengarkan dengan penuh perhatian Abu Nawas aku ingin kau membangun sebuah jembatan dari istana ini hingga ke ujung perbukitan di istana kata raja sambil menuju ke arah pegunungan yang jauh jembatan itu harus indah kokoh dan terlihat begah tapi ingat ini jembatan itu tidak boleh terbuat dari kayu batu atau bahan lainnya yang biasa digunakan kau harus membangunnya dari asap Abu Nawas tersentak jembatan dari asap bukankah itu sama mustahilnya dengan membuat istana dari bayang namun ia segera menyadari bahwa raja memang tidak benar-benar ingin melihat jembatan dari asap raja hanya ingin mengujinya kembali berharap bahwa kali ini Abu Nawas akan menyerah dan kehabisan akal tetapi Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran dengan sikap yang tenang ia membukukan badan dan berkata baiklah tuanku hamba akan membangun jembatan dari asap seperti yang tuan inginkan tapi hamba memerlukan beberapa persiapan persiapan apa yang kau butuhkan kali ini Abu Nawas tanya raja dengan nada yang tidak sabar tuanku untuk membangun jembatan dari asap yang kokoh dan megah hamba membutuhkan tiga hal kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri yang pertama hamba memerlukan api terbesar yang bisa tuan nyalakan di istana ini agar asapnya cukup untuk menciptakan jembatan yang panjang raja menganggu itu bisa diatur lalu apa yang kedua kedua hamba memerlukan angin yang selalu berhembus dalam satu arah saja agar asapnya tidak terlurai dan bisa membentuk jembatan yang kokoh jawab Abu Nawas sambil tersenyum raja mulai curiga tetapi ia tetap menyetujui baiklah angin akan kami atur agar selalu berhembus ke arah yang sama Abu Nawas kemudian menganggu tersenyum dengan hormat terakhir hamba memerlukan bantuan semua orang di kerajaan ini hamba ingin semua orang meniup asap tersebut dengan cara yang teratur agar asapnya tidak menghilang dan tetap berada di jalur yang telah hamba tentukan raja mulai menyadari jebakan Abu Nawas bagaimana mungkin ia bisa mengatur angin atau membuat semua orang di kerajaan ini meniup asap dalam satu arah agar tetap membentuk jembatan ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi menggunakan kepandainya untuk menunjukkan bahwa perintah raja itu mustahil untuk dilakukan raja pun mulai berfikir keras tidak mungkin untuk memenuhi permintaan Abu Nawas tanpa membuat dirinya terlihat konyol di depan rakyatnya dengan hati yang sedikit kesal ia akhirnya berkata Abu Nawas aku mengerti maksudmu kau telah menunjukkan bahwa jembatan dari asap memang tidak mungkin dibangun baiklah aku akan membatalkan tantangan ini namun Abu Nawas menunduh hormat dan menjawab dengan suara yang rendah ampun tuanku bukannya hamba menolak perintah tetapi hamba hanya ingin menunjukkan bahwa terkadang tantangan yang tampaknya besar dan mustahil hanyalah ilusi tidak semua keinginan dapat dibujukkan begitu saja mendengar jawaban dari Abu Nawas raja pun terdiam berfikir dalam-dalam kali ini ia mulai melihat Abu Nawas dengan cara yang berbeda ia bukan hanya seorang cerdik yang mampu menghindar dari tantangan tetapi juga seorang yang memiliki kebijaksanaan dalam melihat segala hal dalam sudut pandang yang berbeda raja menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada tantangan-tantangan yang aneh dan mustahil untuk menguji rakyatnya padahal sebagai raja tugasnya adalah membimbing rakyatnya dengan cara yang bijaksana dan ia pun menatap Abu Nawas dengan pandangan yang lebih lembut Abu Nawas kata raja dengan nada yang lebih lembut kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kebijaksanaan tidak selalu berasal dari kekuasaan atau kekayaan tetapi dari cara kita memandang setiap persoalan dengan hati yang akal yang cernih aku berterima kasih atas pelajaran yang kuberikan hari ini Abu Nawas tersenyum bersyukur bahwa raja akhirnya memahami maksudnya sejak hari itu raja tidak lagi memberikan tantangan-tantangan aneh kepada rakyatnya sebaliknya ia mulai mencari cara untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya dan demikianlah Abu Nawas berhasil mengubah hati sang raja bukan hanya dengan kecerdikannya tetapi juga dengan kebijaksanaannya yang mampu menyentuh hati orang yang berkuasa setelah kejadian tersebut raja mulai merenungkan segala perbuatannya selama ini ia menyadari bahwa ia telah sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguji dan mempermainkan rakyatnya termasuk Abu Nawas hanya demi kesenangan pribadi namun setiap kali ia mencoba menjebak Abu Nawas justru kepintaran dan kebijaksanaan Abu Nawas yang membuatnya selalu berhasil lolos raja pun menjadi penasaran sebenarnya apa yang membuat Abu Nawas mampu berpikir secepat itu dan mengatasi tantangan yang bahkan dihanggap mustahil maka pada suatu sore ia memanggil Abu Nawas lagi bukan untuk memberinya tantangan tetapi untuk berbicara dari hati ke hati Abu Nawas kata raja dengan nada yang lebih lembut dari biasanya aku ingin bertanya kepadamu bagaimana kau bisa selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit yang aku berikan kepadamu Abu Nawas tersenyum dan menjawab ampun tuanku hamba hanyalah seorang hamba yang berusaha berpikir dengan sederhana dan menggunakan apa yang Allah berikan setiap kali menghadapi tantangan hamba mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dan dengan cara itu solusi seringkali menjadi lebih mudah untuk ditemukan raja terdiam sejenak merentungkan jawaban Abu Nawas jadi kau selalu berpikir dari sudut pandang yang berbeda tanyaannya masih belum sepenuhnya paham betul tuanku jawab Abu Nawas seringkali kita terjebak pada apa yang tampak di depan mata dan lupa bahwa ada banyak cara lain untuk melihat sesuatu seperti tantangan istana dari bayangan yang paduka berikan paduka meminta hamba membuat istana dari bayangan tetapi bayangan hanyalah solusi yang tidak bisa dipegang karena itulah hamba menantang paduka untuk menyediakan bayangan yang cukup padat agar hamba dapat memenuhinya raja menganggu perlahan jadi maksudmu masalah yang tampak besar terkadang hanya sebuah ilusi Abu Nawas tersenyum bijaksana betul tuanku terkadang masalah tampak lebih besar dari yang sebenarnya dan kita hanya perlu berpikir cernih untuk melihat solusinya banyak hal di dunia ini yang tampak nyata namun sebenarnya hanyalah bayangan belakang dengan sedikit kebijaksanaan kita bisa melihat kebenaran dibalik ilusi tersebut raja semakin terkesan dengan penjelasan Abu Nawas malam itu ia memutuskan untuk merenungkan di kamarnya untuk merenung di kamarnya mencoba memaknai apa yang telah ia pelajari dari Abu Nawas ia menyadari bahwa kekuasaan dan kemenjahan di keadaan dan selama ini ia anggap segalanya hanyalah sementara seperti bayangan yang akan menghilang begitu malam tiba hari demi hari berlalu dan raja mulai mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan kerajaannya ia tak lagi memberikan tantangan yang aneh kepada rakyatnya melangginkan fokus pada bagaimana memperbaiki kehidupan rakyatnya ia mulai memimpin dengan kebijaksanaan memperhatikan keluhan-keluhan mereka dan berusaha membuat keputusan yang lebih baik yang lebih bijak dan adil perubahan ini pun mesti disambut dengan penuh syukur oleh rakyatnya mereka mulai merasakan keadilan dan kedamaian dalam kerajaan dan berkat pengaruh dari Abu Nawas kerajaan itu menjadi lebih sejahtera dan makmur dari sebelumnya namun meskipun raja tak lagi memberikan tantangan yang aneh ia tetap menghormati Abu Nawas dan sesekali memanggilnya untuk berbincang dari perbincangan perbincangan itu raja belajar banyak tentang kehidupan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh rakyatnya beberapa tahun kemudian pada suatu hari raja mengundang Abu Nawas ke istanyanya sekali lagi kali ini ia hanya ingin mengucapkan terima kasih Abu Nawas aku ingin mengucapkan terima kasih atas segala pelajaran yang telah kau berikan kepadaku tanpa nasihat dan kebijaksanaanmu mungkin aku masih akan menjadi raja yang memerintah dengan kesombongan kau telah membuka mataku dan mengajarkan banyak hal kata raja dengan tulus Abu Nawas tersenyum penuh hormat dan menjawab ampun tuanku hamba hanya hamba Allah yang lemah semua kebijaksanaan datangnya dari Allah dan hamba hanya berusaha menyampaikan apa yang hamba ketahui raja terharu mendengar kata-kata dari Abu Nawas ia pun mulai ia raja terharu mendengar kata-kata dari Abu Nawas ia pun memberikan gelar kehormatan kepada Abu Nawas sebagai penasihat agung kerajaan meskipun Abu Nawas tidak terlalu memperdulikan gelar tersebut bagi Abu Nawas kebahagiaan terbesar adalah melihat raja dan rakyat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran seiring berjalannya waktu nama Abu Nawas menjadi legenda di seluruh penjuru kerajaan cerita tentang kepintarannya kebijaksanaannya dan segala tantangan yang ia hadapi menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi anak-anak di seluruh negeri tumbuh mendengarkan cerita tentang Abu Nawas yang membuat istana dari bayangan membangun jembatan dari asap dan banyak tantangan lainnya yang menunjukkan kecerdikannya akhirnya Abu Nawas pun berpulang ke Rahmatullah seluruh rakyat berduka atas kepergiannya termasuk sang raja yang merasa kehilangan seorang sahabat sekaligus penasehat yang paling bijaksana sebagai bentuk penghormatan raja memerintahkan agar dibangun sebuah taman indah di dengat istana yang dinamakan taman bayangan Abu Nawas taman itu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap sore hari setiap matahari hampir tenggelam bayangan pepohonan di taman itu tersebut membentuk siluet yang tampak seperti istana taman bayangan Abu Nawas menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh rakyat kerajaan untuk mengenang kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas disana orang-orang duduk dan berbincang berbagi cerita tentang kehidupan dan hikmah yang dapat mereka ambil dari kisah-kisah Abu Nawas taman itu bukan segedar taman tetapi simbol dari kebijaksanaan dan kepintaran yang melampaui masa dan begitulah meskipun Abu Nawas telah tiada namun kisahnya tetap hidup menyebarkan kebijaksanaan dan inspirasi bagi generasi ke generasi yang akan datang Abu Nawas mungkin tidak pernah benar-benar membuat istana dari bayangan tetapi melalui kebijaksanaannya ia meninggalkan istana dalam hati setiap orang sebuah istana kebijaksanaan yang tidak akan pernah pudar selama bayangan masih ada dan cerita tentangnya tetap hidup taman dari kisah ini kita bisa memetik beberapa hikmah penting yang pertama kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan dan kecerdikan dalam menghadapi setiap masalah yang diberikan tidak semua tantangan harus diselesaikan dengan kekuatan atau cara-cara konvensional terkadang kita hanya perlu berpikir dengan cara yang berbeda yang kedua kisah Abu Nawas ini juga mengingatkan kita bahwa seringkali masalah yang kita hadapi hanyalah bayangan dari ketakutan dan kekhawatiran yang ada dalam diri kita jika kita bisa menenangkan hati dan berpikir dengan jernih insya Allah setiap tantangan akan terlihat solusinya yang ketiga kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang orang-orang di sekitar kita akan mencoba menguji kita dengan hal-hal yang tampaknya tidak mungkin namun jika kita yakin kepada Allah dan menggunakan akal sehat serta kebijaksanaan kita dapat menghadapi dan melewati tantangan tersebut dengan baik Allahumma'adam bisawaf demikian kisah Abu Nawas dan tantangan membuat istana dari bayangan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita belajar bahwa dengan kecerdasan keberanian serta keimanan kita bisa menghadapi apapun yang datang menghadang insya Allah jangan lupa untuk like share dan subscribe agar terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya terima kasih telah menyimak semoga bermanfaat akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa